Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai peringatan keras pelatih Haji Santoso kepada pemain tim persebaya Surabaya Pelatih Haji Santoso meminta pemainnya tidak kembali melakukan dosa lama Saat menghadapi persi raja pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Karena akibat dosa pemain sebelumnya yaitu kurang fokus panjang laga Empat laga terakhir tim persebaya Surabaya belum pernah meraih kemenangan Selalu kebobolan di menit tambahan waktu Padahal Parti Haji Santoso sudah menyampaikan Dia sering mengingatkan kepada pemain namun kembali terjadi di laga berikutnya Sudah dua kejadian ketika kami melawan Persela dan Persija Itu sudah cukup menjadi pelajaran Sudah berulang kali saya sampaikan kepada seluruh pemain untuk tetap fokus Tetap konsentrasi sampai akhir laga kata pelatih Haji Santoso Saya juga sudah melakukan teguran sangat keras pada seluruh pemain Untuk tetap fokus sampai peruit akhir berbunyi Ia juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap remeh lawan Saat tim persebaya unggul sering terjadi pemainnya menganggap remeh lawan Terlalu percaya diri akan menang mudah Akibatnya di dua laga terakhir gawang tim persebaya Surabaya Harus kegebobolan di menit tambahan waktu Sehingga menggagalkan kemenangan Padahal secara permainan pelatih Haji Santoso menyebut Taktikal yang dirankan sudah berjalan baik Ada sedikit rasa underestimate pada lawan Itu yang menjadi bencana buat kami Hal ini benar-benar diwanti-wanti Haji Santoso Karena di atas kertas tim persebaya Surabaya Lebih diunggulkan menghadapi Persiraja Bandar Aceh Selain unggul di posisi klasemen Pertemuan pertama dengan Persiraja Tim persebaya Surabaya menang 2-0 Mudah-mudahan tim persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan Salam Satu Nyali Wani